Jadi yang pertama itu kita harus saat ini kenal-mengenal, berta'aruf, sama juga orang nikah juga harus diberta'aruf, bagaimana dimengenal laki yang akan dinikahkan dengan anak wanitanya, wanita juga harus dikenal yang akan menikah dengan seorang laki-laki, kita harus ta'aruf. Nah kalau sudah ta'aruf, kalau sudah saling kenal-mengenal, dalam kita berinteraksi enak, dalam kita bermuamalah enak, dalam kita bergaul juga enak. Nah jadi kenal-mengenal, maka masuk rukun yang kedua adalah tafahu, kita saling memahami. Jadi kalau kita sudah saling paham-memahami, maka kita gak akan emosional, maka kita tidak akan saling menyalahkan, tidak akan saling menguding, tidak akan saling menghujat, tidak saling melaknat. Karena dia udah kenal, dia tahu karakteristik, tipologi temannya dia udah tahu. Oh dia lagi bercandaan, dia lagi bergurau. Kenapa ada permasalahan dalam pergaulan? Kenapa ada permasalahan dalam persahabatan? Karena dia gak tahu bagaimana psikologi seseorang. Kalau wajahnya udah manyun aja, udah banyak diam, banyak nutupnya, jangan diajak bercanda dulu. Bisa marah dia. Jadi gimana dia gak marah, hutangnya belum kebayar? Uang sekolah anak belum lunas? Eh kita ajak bergurau. Marah dia. Makanya kita lihat, ini orang lagi mengalami problem atau tidak? Lagi mengalami masalah atau tidak? Maka kita harus saling paham-pahami. Maka masuk rukun yang berikutnya, kita harus tolong-menolong. Kalau dia membutuhkan bantuan, kita bantu. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Dan ketika kita membantu, kita gak boleh memilah dan memilih. Jadi ketika kita akan memberikan bantuan, gak perlu kita nanya, maaf ya, bapak muslim atau tidak? Maaf ya, ibu muslim atau tidak? Gak perlu begitu, Pak. Kalau memang orang itu membutuhkan bantuan, bantu mereka. Ringankan beban mereka. Apatah lagi kepada kaum muslimin. Kepada umat Nabi Muhammad s.a.w. Barang siap yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Ketika kita membantu umat Nabi Muhammad s.a.w. Yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan. Itu lebih baik daripada itikah di masjidku sebulan penuh, kata Rasulullah s.a.w. Lihat bagaimana kemuliaan, keutamaan orang yang membantu umat Nabi Muhammad s.a.w. Dalam satu riwayat, Rasulullah berjalan dengan sahabat. Kemudian ganda Rasulullah s.a.w. Perjalanan kita membantu kaum muslimin, itu lebih baik daripada itikah di masjidku sebulan penuh. Kita semua tahu bagaimana keutamaan orang yang berada di masjidnya Bawi, di masjidnya Rasulullah s.a.w. Orang sholat di masjidnya Bawi, nilainya seribu kali dibandingkan masjid yang lainnya. Di masjidnya Bawi itu ada karpet yang warnanya hijau. Yang disebut dengan radah. Posisinya antara mimbar Rasulullah s.a.w. dengan durma Rasulullah s.a.w. Siap yang berdoa kepada Allah diraudah, maka Allah akan kabulkan doanya. Siap yang bertobat, tobatnya diterima oleh Allah s.w.t. Orang berebut, Pak, untuk bisa keroboh. Tapi ada amalan yang lebih dibandingkan itu. Nilainya apa? Bantu umat Nabi Muhammad s.a.w. Maka itu dapat dilakukan kalau dia sudah saling kenal-mengenal, kalau dia memahami, maka dia bantu. Ta'awun. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan penuh suha. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV 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 Bersama Salih Sapa TV